Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan akad nikah Kaisang dan Erina, sudah ada koresponden CNN Indonesia Novana Yantaka di Yogyakarta. Selamat siang Naya. Naya bisa Anda sampaikan prosesi yang dijalani oleh keluarga Erina, kalau tadi sudah ada siraman, sungkeman, dan juga bel KTP, lalu acara apa yang sedang dilakukan pada saat ini, Naya? Ya, selamat sore Beni dan juga pemirsa. Memang sejak pagi tadi prosesi siraman memang telah dilakukan. Jika Anda lihat di belakang saya ini merupakan area utama tempat dari calon mempelai wanita Erina Sofia Gundono, di mana ini memang sedang disiapkan kembali untuk acara nanti malam, Mido Dereni. Rencananya akan digelar pada pukul 7 malam, di mana nanti dari keluarga calon pengantin pria, Kaisang Pangarep, artinya nanti akan datang beserta keluarga rombongan dari Presiden Jokowi Dodo untuk datang ke sini atau melakukan seserahan kepada calon pengantin wanita, di mana nanti juga Kaisang Pangarep juga ikut hadir ke rumah Erina Gundono di daerah Sleman. Namun untuk Mido Dereni, calon pengantin pria, Kaisang belum bisa bertemu dengan Erina Gundono, karena memang Erina Gundono ini masih dipingit atau sudah sekitar satu minggu dipingit sampai nanti acara akad nikah pada tanggal 10 Desember baru bisa bertemu antara calon pengantin pria dan juga calon pengantin wanita. Dan memang jika bisa saya review beberapa rangkaian acara menjelang acara puncak yaitu akad nikah yang akan dilakukan pada 10 Desember Sabtu di Pendopo Ambaruku. Memang ada sejumlah rangkaian acara yang memang telah dilewati, yang pertama yaitu di tanggal 8 Desember ada semahan dan juga pengajian, di mana pada acara tersebut hanya keluarga inti saja dan juga kerabat saja atau ada sekitar 30 tamu undangan yang datang, di mana pada acara semahan dan pengajian ini adalah dilakukan doa bersama, tentunya diharapkan agar nantinya acara hingga akad nikah berjalan dengan lancar. Selain itu juga Beni yang menarik, Di acara pengajian itu sendiri didoakan ada 7 air yang berasal dari 7 sumber, diantaranya berasal dari rumah Kaisang atau calon pengantin pria, kemudian ada air Zamzam, ada air dari Surakarta, air dari Pakualam, yang nantinya akan diberikan setelah didoakan, diserahkan ke Solo, ke kediaman calon pengantin pria Kaisang, yang dibawa oleh Sri Rosso Sudarmo, ini merupakan sesepuh di lingkungan rumah Erina Gudono, kemudian tadi pagi di acara siraman telah dibawa kembali, dan memang pada sekitar pukul 10, baik dari calon pengantin wanita Erina dan juga Kaisang ini sama-sama melakukan prosesi siraman. Lalu seperti apa, rangkaian prosesi siraman yang memang ini merupakan prosesi adat Jawa, khususnya Yogyakarta, di mana diawali dengan majang taruk, majang taruk ini adalah pemasangan bleke tepe, dengan daun kelapa yang tua, yang memiliki makna, diharapkan nantinya kedua calon pengantin ini kehidupannya akan teduh, kemudian akan tentram. Kemudian ada juga rangkaian yang menarik adalah centik geni, ini adalah centik geni dilakukan bagi keluarga yang anak perempuan, yang untuk pertama kalinya menikah, artinya menantu pertama, dan biasanya dilakukan oleh orang tua dari calon pengantin wanita, karena memang ayah anda dari Erina Sofia Gudono ini sudah tidak ada, maka diwakilkan oleh kakaknya, yaitu Alen Gudono, di mana Alen Gudono ini akan mencentik geni, artinya akan memasang tungku api, sementara susang ibu akan memasak beras, dari mencuci hingga matang, yang memiliki filosofi, artinya yang mempunyai hajat ini berharap agar hajat pernikahan anak mereka ini berjalan lancar hingga hari H, kemudian dilanjutkan dengan meramu air dari tujuh sumur, kemudian siraman, dan juga sungkeman kepada kedua orang tua, dan juga ada satu prosesi yaitu namanya langkahan, karena seperti kita ketahui, Erina Gudono ini mempunyai dua kakak yang belum menikah, sehingga pada prosesi langkahan, Erina meminta restu kepada kedua kakaknya, dan juga sebagai tanda kasihnya, juga diberikan satu ungkapan ataupun suatu benda kepada kakaknya, sebagai ungkapan atau rasa terima kasih, dan juga izin karena telah melangkai atau menikah terlebih dahulu, kemudian juga dihadiri oleh GKR atau Gusti Kanjeng Ratu Hemas, di mana Erina atau calon pengantin wanita juga meminta restu atau sungkem kepada Gusti Kanjeng Ratu Hemas, di mana tadi kami juga sempat mewancari Gusti Kanjeng Hemas, yang mengatakan bahwa ia bangga bahwa Erina sosok muda ini masih melestarikan atau melestarikan tradisi adat Jawa dalam pernikahannya, ia juga tadi menyampaikan suasana di dalam pada prosesi seraman cukup hangat, kemudian juga terpancar raut bahagia, dan juga penuh dengan rasa kekeluargaan, tadi juga bisa dilihat bahwa calon pengantin wanita ini menggunakan baju warna hijau, menandakan keteduhan ataupun ketentraman, dan nanti kita masih menunggu prosesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pada pukul 7 malam Midode Reni, artinya nanti area tempat saya melaporkan ini memang akan disterilkan, karena rombongan dari keluarga calon pengantin pria, yaitu Presiden Jokowi Dodo, akan hadir langsung dan datang bertemu dengan keluarga calon pengantin wanita, Erina Sofia Gunono, membawa seserahan dan juga sebagai simbolis untuk melamar, atau menandakan hamine 1 menjelang akad nikah, yang akan diadakan di Pendopo Ambar Rumuh pada tanggal 10 Desember, lalu seperti apa persiapannya di Pendopo Ambar Rumuh, memang berdasarkan pantauan kami, sejumlah pengamanan dan juga persiapan bisa dikatakan hampir 100% sudah siap, dimana nantinya untuk saksi dari pihak wanita, ini akan saksinya itu berasal dari Menteri Sesnek Praktikno, sementara untuk saksi dari pihak pria, yaitu Kaisang Pangarup ini, saksinya adalah Menteri PUPR, yaitu Basuki Hadimoyo, sementara sebagai hatip nanti akan ditunjuk, yaitu Wakil Presiden Maruf Amin, dan kita masih menunggu seperti apa jalannya Midodereni pada malam hari ini, sekitar pukul 7 malam, Ben. Nova Nayantaka melaporkan langsung dari Yogyakarta, terima kasih dan kami terus tunggu informasi terbaru. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.